Halo sahabat otos, siapa sih yang gak tau Honda Civic? Bagi para pecinta otomotif, nama ini tak asing lagi. Mobil ikonik ini telah menjadi legenda di dunia otomotif selama lebih dari 50 tahun. Di Indonesia sendiri, Civic telah hadir sejak tahun 1970-an dan telah menemani para pengendara selama 11 generasi. Hari ini, mari kita selami perjalanan sejarah Honda Civic di Indonesia. Bagaimana mobil ini berevolusi dari model klasik hingga menjadi sedang sporty modern? Generasi pertama, Civic Copper, sang legendaris di era krisis. Pada tahun 1975, Honda Civic generasi pertama menyapa Indonesia. Dikenal sebagai Civic Copper, mobil mungil ini hadir dengan mesin 1200cc yang hemat bahan bakar. Menjadi pilihan populer di tengah krisis minyak global saat itu, Civic Copper membuktikan ketangguhannya di era yang penuh tantangan. Generasi kedua, excellent, mewah dan nyaman untuk keluarga. Empat tahun kemudian, Civic generasi kedua, tahun 1979-1983, hadir dengan nama excellent. Dimensi yang lebih besar dan mesin 1300cc menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga yang mencari mobil yang nyaman dan bertenaga. Generasi ini menandakan era baru Civic sebagai mobil keluarga yang handal. Generasi ketiga, Wonder and Wonder Setrikaan. Generasi ketiga Civic di tahun 1983-1987 hadir dengan dua model, sedan wonder dan hatchback wonder setrikaan. Desain box yang khas dan mesin 1500cc menjadi ciri khasnya. Generasi ini menunjukkan keberanian Honda dalam menghadirkan desain yang berbeda dan mesin yang bertenaga. Generasi keempat, lahirnya legenda performa. Generasi keempat Civic pada tahun 1987-1991 menandai era baru dengan nama Grand Civic untuk sedan dan Nova untuk hatchback. Desain yang lebih modern dan mesin B16A VTEC yang bertenaga menjadikannya favorit bagi para penggemar mobil sport. Generasi ini melahirkan legenda performa yang masih diingat hingga saat ini. Generasi kelima, desain kapsul yang memikat. Generasi kelima Civic pada tahun 1991-1995 hadir dengan desain kapsul yang membulat. Sedan jenio dan hatchback estilo menjadi pilihan populer di masanya. Desain yang stylish dengan mesin yang handal menjadikannya mobil yang digemari para pengendara muda. Generasi keenam, Ferio, pilihan favorit eksekutif muda. Generasi keenam Civic pada tahun 1995-2000 hadir dengan nama Ferio. Desain yang elegan dan mesin yang bertenaga menjadikannya pilihan favorit para eksekutif muda. Generasi ini menunjukkan kemewahan dan performa yang seimbang, cocok untuk para profesional yang ingin tampil stylish dan berkelas. Generasi ketujuh, New Civic, desain futuristik dan mesin yang handal. Generasi ketujuh Civic pada tahun 2000-2004 hadir dengan desain yang lebih futuristik dengan mesin K-series yang handal. Generasi ini membawa Civic ke era baru dengan teknologi dan performa yang lebih canggih. Generasi delapan, FD, popularitas yang tak tertandingi. Generasi kedelapan Civic pada tahun 2005-2011 hadir dengan desain yang sporty dan mesin 1800cc, Ivy Tech yang hemat bahan bakar. Generasi ini menjadi salah satu Civic terpopuler di Indonesia, digemari oleh para pengendara yang menginginkan performa dan efisiensi. Generasi sembilan, desain aerodinamis dan fitur yang canggih. Generasi kesembilan, Civic pada tahun 2011-2016 hadir dengan desain yang lebih aerodinamis dan fitur-fitur canggih seperti ABS, VSA, dan EBD. Generasi ini menunjukkan komitmen Honda dalam menghadirkan mobil yang aman dan nyaman bagi penggunanya. Generasi kesepuluh, Civic Turbo dan RS. Generasi kesepuluh, Civic tahun 2016-2021 hadir dengan mesin 1,5 liter turbo yang bertenaga dan desain yang sporty. Model ini dikenal dengan performanya yang luar biasa dan menjadi favorit bagi pecinta mobil sport. Generasi kesebelas, FE, FL. Generasi kesebelas, Civic hadir dengan desain yang lebih modern dan sporty, serta mesin 1,5 liter turbo yang bertenaga. Model ini dikenal dengan performanya yang luar biasa dan menjadi favorit bagi pecinta mobil sport. Nah, itu tadi dia sahabat Oto perjalanan singkat sejarah Honda Civic di Indonesia. Dari Civic Copper yang mungil hingga Civic generasi terbaru yang canggih, Honda Civic selalu menjadi pilihan favorit bagi para kepengendara. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Youtube Autoproject untuk video otomotif seru lainnya. Autoproject bikin mobil auto keren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!